Usai menjalani korektif surgery, Serda Aprilia Santini Manganang resmi mendapatkan nama dan status barunya berdasarkan hasil sidang perdata yang digelar hari ini. Sementara itu sang kakak Amasya Manganang dikabarkan juga akan segera menjalani operasi yang sama. Seperti yang dilansir oleh Detik 20, pria gagah berpakaian dinastekni Angkatan Darat ini adalah Serda Manganang. Ia mengikuti sidang perdata penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin yang digelar pengadilan negeri Tondano Minahasa Sulawesi Utara secara virtual. Karena Manganang saat ini berada di Mabes TNI AD di Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya Serda Aprilia Santini Manganang diberi nama Lanang. Nama itu diberikan langsung oleh istri kepala staf TNI Angkatan Darat Hethi Andika Perkasa. Namun dalam sidang kali ini, ia mengajukan nama Aprilio Perkasa Manganang. Pada 9 Maret lalu, Manganang dirawat di RSP AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk menjalani korektif surgery akibat kelainan bentuk alat kelamin yang diderita sejak bayi atau yang disebut dengan hipospadia. Berdasarkan tes urologi, Manganang lebih memiliki organ kelamin laki-laki dan tidak ada organ internal jenis kelamin wanita. Manganang juga memiliki hormon testosteron normal laki-laki. Setelah sukses menjalani operasi, Manganang mengaku bersyukur. Ia telah menunggu selama 28 tahun untuk mendapat kesempatan melakukan operasi untuk memastikan jenis kelaminnya. Hasilnya yang bagus banget dan seneng banget. Seneng banget jadi kayak aura yang dulu terpendam makinnya orang yang keluar dan kayak fresh banget jadinya. Harapan, aku pengen jadi orang yang berguna. Suatu saat nanti saya berkeluarga, punya anak istri. Saya pengen tunjukin kasih sayang saya. Terima kasih. Saat sidang digelar, tampak hadir kakak dari siada Manganang, Amasya Manganang. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Amasya sempat curhat jika dirinya ingin diperiksa karena sama-sama menderita hipospadia. Andika mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Amasya juga perlu menjalani korektif sejeri sampai dua kali. Tindakan yang sama dengan yang dijalani sang adik. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!